Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Sebanyak 70 dosis vaksin AstraZeneca yang tersimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Kada Luarsa Vaksin AstraZeneca yang tersimpan sejak Mei lalu merupakan sisa kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan Mapolres Polman Pihak kepolisian sebelumnya mengembalikan vaksin AstraZeneca ke Dinas Kesehatan setempat karena dinilai tidak layak digunakan karena mendekati masa Kada Luarsa Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar, Andi Swaib Nawawi mengatakan banyak hal yang memicu vaksin rusak atau Kada Luarsa Salah satunya kondisi di lapangan di mana jumlah orang yang akan divaksin lebih sedikit dari jumlah dosis yang disiapkan Otomatis sisa vaksin dalam botol akan rusak dan tidak dapat digunakan Dalam satu botol vaksin umumnya berisi 10 dosis Misalnya kita berada di lapangan jumlah orang yang kita vaksin 36 orang misalnya Terus ini kan menggunakan 4 pial pasti karena 1 pial itu 10 dosis Berarti harus ada 4 yang terbuang Tapi itu batas toleransinya bisa sampai 10 persen Dibolehkan karena hampir tidak mungkin itu pencapaian penggunaannya efektif 100 persen Tidak terlalu banyak yang terbuang Begitu juga dengan waktu menunggu masyarakat ketika vaksin di puskesmas tidak perlu berlama-lama menunggu 10 orang baru dipaksin Selain vaksin jenis AstraZeneca, vaksin Sinovac sisa dari kegiatan vaksinasi tenaga kesehatan di awal tahun 2021 juga rusak Vaksin Sinovac yang rusak tersimpan di gudang farmasi dinas kesehatan dan di sejumlah puskesmas Menurut rencana, vaksin yang rusak akan segera didata lalu dimusnahkan menggunakan alat khusus penghancur limbah medis Edwin Arampitu, Kompas TV, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat